Hai guys, ketemu lagi dengan AA Irfan Channel Kali ini kita akan berjalan-jalan ke salah satu kopi dan resto yang bernama Kandang Ingkung Kandang Ingkung beralamat di Jitengan, Balai Catur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Jika kita berwisata ke daerah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kita harus mampir ya guys ke Kandang Ingkung Karena di sini restonya berkonsep seperti pedesaan, tempat ini juga menawarkan pengalaman bersantar di area terbuka atau outdoor Di area pintu masuknya, suasana pedesaan sudah terasa dengan adanya poton besar yang rimbun Selain itu, di bagian depan terdapat gerobak sapi dengan bangunan khas rumah limasan kayu yang ciamik untuk menjadi spot foto Kandang Ingkung memiliki area yang cukup luas dengan berbagai pilihan tempat duduk Di antaranya ada leserahan dengan tikar, kursi kayu di luar ruangan maupun kursi kayu yang berada di dalam ruangan Yang diberi tanda pendopo nomor sekian Sesuai dengan namanya, kandang ingkung menyajikan hidangan utama berupa ayam ingkung atau ingkung ayam Sajian ayam yang dimasak dengan bumbu komplit dan ditambah kuah santan yang kental Ingkung ayam di tempat ini biasa diklimati sesuai selera Itu dengan digoreng atau diberi kuah santan Lalu disajikan di atas tampah bersama menu pelengkap lainnya Menu pelengkapnya bisa bermacam-macam ya guys Ada oseng jatung pinsang, oseng daun papaya, sambal, mentimun, lalap, bayam, garang asam dan lain-lain Berikut adalah data menu yang ada di kandang ingkung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hidangan andalan berupa sajian ingkung ayam ini bisa dipesan utuh atau per paket Jika ayam utuh dengan nasi harganya mulai Rp149.000 untuk persi 4 hingga 5 orang Sedangkan untuk paket 1 orang dengan ayam 1.4 ekor harganya mulai Rp39.000 Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari AA Irfan Channel Sampai ketemu pada video berikutnya Sampai ketemu pada video berikutnya